bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Oficial di video kali ini kita akan belajar untuk merubah hasil foto yang telah kita bikin menggunakan image creator pink image creator seperti yang tadi sudah ada di video 1 dan video 2 maka sekarang kita akan merubah foto dari wajah ini dengan wajah kita nah itu pakai apa? kita akan menggunakan namanya Remaker AI nah sebelum kita bahas Remaker AI bagaimana caranya ini sedikit informasi berkaitan dengan Remaker AI penasaran bagaimana caranya mengganti hasil foto AI dengan wajah orang lain atau wajah kita sendiri ternyata caranya sangat mudah Anda hanya perlu mengupload hasil foto AI buatan Anda dan mengganti wajahnya dengan bantuan alat dari Remaker AI Remaker AI adalah aplikasi yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengubah atau mengganti wajah dalam sebuah foto atau video dengan menggunakan teknologi ini kita dapat mengganti wajah orang lain dalam foto atau video dengan wajah kita sendiri menciptakan efek yang unik dan menarik ini contoh Bapak Ibu ya jadi Pak Ardi Kusnadi ini telah bikin foto dari AI seperti ini kemudian menggunakan Remaker AI dirubah menjadi wajahnya dan wajah istrinya nah sekarang bagaimana cara menggunakan Remaker AI untuk mengganti foto jadi pertama buatlah foto AI dengan bantuan generator gambar AI seperti Bing Imec Creator sudah ya Bapak Ibu ya di video 1 dan 2 kita sudah belajar untuk membuat foto AI nah kemudian selanjutnya buka situsnya yaitu www.remaker.ai oke ini adalah alamatnya remaker.ai ya nah silahkan kemudian kita akan merubah yang seperti apa Bapak Ibu ya jadi di Remaker AI ini itu ada merubah wajah 1 seperti ini merubah wajah 2 seperti ini atau kita bisa merubah wajah apa namanya di video ya seperti ini ya jadi silahkan Bapak Ibu untuk memilih contoh saya akan mencoba untuk merubah wajah yang pertama merubah satu wajah aja ya nah ini contoh ya face web no kita klik seperti itu kemudian setelah kita memilih ya akan saya tunjukkan Bapak Ibu tutorialnya ya untuk merubah wajah ya jadi silahkan Bapak Ibu ya setelah membikin foto di AI kemudian Remaker AI ini adalah untuk merubah wajah yang sudah kita bikin di AI itu menggunakan wajah kita sendiri ya nah Bapak Ibu juga bisa untuk merubah atau mengunjungi Remaker AI ini di Play Store maupun di App Store ya silahkan sekarang kita akan coba ya untuk mengganti satu wajah dengan Remaker AI ya kita pilih dulu yang ini yang satu wajah oke kita lihat Bapak Ibu nah ini ya Bapak Ibu ya setelah kita pilih satu wajah ini kemudian silahkan Bapak Ibu login terlebih dahulu nah ya silahkan login terlebih dahulu biar nanti nggak nggak apa ya nggak ditanya-tanya lagi nanti ya login pakai apa namanya akunnya aja pakai Gmail silahkan di klik Gmail nya kemudian pilih ya jadi Bapak Ibu di Remaker Data AI ini kita dikasih yang namanya 30 free untuk merubah wajah 30 free itu berarti cuma foto aja video nggak ya karena kalau video itu nanti harus berbayar ya jadi yang free itu hanya foto aja nah setelah kita masuk ke akun ya sekarang tampilannya akan menjadi seperti ini oke kita lanjut ya Bapak Ibu ya ya ini ya tampilan seperti ini kita unggah dulu Bapak Ibu nah ini ya unggah dulu gambar yang mau dirubah kemana tadi kita sudah bikin banyak gambar ini di foto AI coba kita ambil ini ya Bapak Ibu ya foto ini yang sudah kita bikin tadi seorang guru terus saya mau merubah wajahnya menjadi wajah saya nah oke misalkan ini kita open nah jika sudah nah ini Bapak Ibu ya kita punya tadi berapa 30 ya kebetulan saya sudah pakai 2 tinggal 28 ya nah untuk merubah satu wajah kita menukarkan satu kredit caranya tinggal klik aja seperti ini BIM salah BIM jadi apa nah oke kita klik dulu oke ya jadi satu wajah seperti ini kita ubah Bapak Ibu kita tunggu sebentar nah ini ya sudah muncul ini gambarnya sudah berubah menjadi gambar yang saya ubah tadi ya menggunakan wajah foto saya nah pastikan Bapak Ibu biar nanti apa ya penampilannya itu biar cocok gunakan pose foto yang apa ya hadapnya itu sama ini kebetulan saya kan hadap depan ini sedangkan ini fotonya hadap ke kanan ya sehingga kayaknya gak cocok ini apa kurang-kurang mirip lah tapi gak apa-apa ya kita sudah berhasil ya nah silahkan nanti Bapak Ibu ini bisa disimpan dengan cara di download klik unduh seperti ini nah kita simpan ya oke kita simpan nah itu adalah cara untuk merubah satu wajah nah kita sudah berhasil ya mendownload satu merubah satu wajah ya sekarang kita akan coba Bapak Ibu untuk yang banyak wajah nah oke ya sekarang kita akan mencoba untuk yang mengganti banyak wajah dengan remake AI caranya kita pilih yang multiple swipe no ya jadi yang ini ya jadi ada banyak wajah seperti ini kemudian kita akan disuruh mengupload foto yang mana ya seperti itu oke kita lihat langsung Bapak Ibu ini ya kita langsung ya kita onggah gambarnya nah tadi saya mana ya tadi ya ah ini ya MU ya oke nah ini Bapak Ibu ya kita open seperti ini nah terus kita masukkan foto kita Bapak Ibu sebentar ini masih proses ya nah ini ya kita suruh upload foto yang laki-laki dulu kita ubah kita upload dulu foto saya sebentar ini ya open ini foto ceweknya perempuan kita masukkan ya oke nah jika sudah sekarang ini dua wajah ya yang akan kita ubah berarti dikurangi nih kreditnya dua nah kredit saya masih 27 kita dikurangi lagi nih kreditnya kita klik kita lihat hasilnya Bapak Ibu Bim salah Bim menjadi apa masih proses ya iya ya ini ya hasilnya lucu Bapak Ibu ya ini sudah diganti sekarang ini wajahnya tadi yang seperti ini berubah menjadi ini nah sekarang kita bisa simpan ini ya kita klik unduh nah otomatis sekarang kita sudah berhasil membuat foto yang merubah banyak wajah ya terus apakah kita bisa merubah yang apa namanya ini yang video nah yang video ini Bapak Ibu ini khusus akun yang pro ya jadi video ini digunakan untuk akun yang pro jadi kalau yang free kita gak bisa tapi kita akan coba Bapak Ibu ya untuk yang bikin video ya nah ini ya wajah video kita klik coba ya seperti ini nah kita bisa memperlihatkan Bapak Ibu ya untuk yang wajah video bagian video ini kebetulan ini apa namanya untuk akun yang pro kita gak bisa Bapak Ibu ya jadi ini sudah ada tulisannya ya kita ketika klik disini nah harus beli kredit ya akan saya jelaskan Bapak Ibu kenapa kok gak bisa ini ya jadi untuk mengganti wajah di video dengan remake AI itu adalah untuk akun yang pro ya jadi Bapak Ibu bisa nanti bisa menggunakan namanya video facewip ya atau merubah wajah di video nah kemudian setelah Bapak Ibu memilih itu ya akan terbuka tampilan seperti ini ya jadi silahkan di upload video untuk video aslinya maksimal 100 MB nih Bapak Ibu ya terus kemudian silahkan setelah itu menyisipkan wajah yang ingin diganti di video tersebut ya dengan wajah kita atau wajah siapa monggo silahkan nah setelah itu kita bisa langsung klik swap ya jika sudah sesuai maka kita klik swap ya nah setelah itu nah muncullah ini Bapak Ibu ya percuma aja muncul untuk price atau harga ya jadi kalau misalkan kita mau apa namanya untuk menggunakan video ini kita harus beli nah membeli apa membeli kredit ya jadi ini ada penawarannya ya tapi kalau kita akun free kita lewati saja Bapak Ibu ya jadi untuk video dan itu bukan tugas dari diklat tugasnya diklatnya Bapak Ibu nanti itu satu bisa apa namanya membuat foto berbasis AI menggunakan pink kemudian bisa merubah wajah dari foto AI yang kita sudah bikin dengan wajah kita dan yang ketiga nanti ada diklatnya yaitu di tutorial selanjutnya Bapak Ibu ya yaitu merubah atau mengedit foto-foto yang sudah kita bikin menggunakan aplikasi yang sangat menarik nanti di video selanjutnya nah ini Bapak Ibu terakhir untuk yang remake data tips menggunakan aplikasi space web jadi gunakan foto dengan kualitas tinggi pilih foto dengan resolusi tinggi agar proses web wajah berjalan lebih baik foto dengan kualitas rendah cenderung menghasilkan hasil swab yang buram dan tidak realistis nah ini ya jadi pakai kualitas yang tinggi atau apa namanya dengan pixel yang tinggi Bapak Ibu ya pilih foto dengan ekspresi yang serupa nah ini tadi yang saya katakan tadi kalau misalkan agar hasil swab wajah terlihat lebih alami pilih foto wajah kita sendiri yang memiliki ekspresi atau pose yang serupa dengan wajah di foto AI hal ini akan membuat wajah kita terlihat lebih melebur dengan foto AI jadi kalau pengen yang dia noleh ke kanan maka foto kita ya yang noleh ke kanan biar nanti apa ya alami seperti itu terus selain itu hati-hati dengan privasi selalu ingat untuk berhati-hati dengan privasi kita saat menggunakan aplikasi swab foto AI pastikan kita hanya menggunakan foto-foto yang legal dan tidak melanggar hak privasi orang lain jadi jangan sampai misalkan ya foto tadi ya yang cewek saya ubah menjadi apa namanya Mbak Najwa Sihab gitu ya saya dan Mbak Najwa Sihab nanti kalau ketemu Mbak Najwa nanti saya dimarahi berarti itu dalam mengikuti terang teknologi seperti sebab foto AI penting bagi kita untuk tetap bijak dan bertanggung jawab jangan menggunakan teknologi ini untuk tujuan yang negatif atau melanggar hukum selalu ikuti peraturan dan etika saat menggunakan teknologi AI oke Bapak Ibu gitu ya jadi kalau saya bisa menyimpulkan menggunakan remaker AI ini aplikasi ini terbilang sangat mudah dalam penggunaannya apalagi hasil swab foto yang dihasilkan sangat detail dan menyerupai aslinya namun untuk versi gratisnya Bapak Ibu hanya diberikan masa percobaan sebanyak 30 kali saja ya 30 kredit ya jadi kalau merubah satu wajah dipotong satu merubah dua wajah dipotong dua dan gak bisa untuk yang video setelahnya Bapak Ibu nanti akan dikenai biaya untuk berlangganan jadi manfaatkan sisa kreditnya Bapak Ibu dengan baik kalau saya disuruh bayar ya saya beli aja dalam artian bikin akun baru itu Bapak Ibu nah nanti kita akan belajar ya Bapak Ibu di video selanjutnya yaitu tentang snap edit seperti apa jangan kemana-mana tetap di channel Arisika Presiden Oficial terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati